Ini ketika simpan kan ada informasi Dapat nomor jurnal, nomor berapa gitu kan Maksudnya gimana Pak? Misalnya kan ada, kita dapat kwitansi dari pihak ketiga Kan ketika sudah di input nih Nah nanti Bapak Ibu catat nomor-nomor jurnalnya ini di kwitansinya Jadi nanti kalau ketika mau bertanggung jawaban ke keuangan itu Nyari kwitansinya udah, gak bingung lagi gitu loh Oh iya, saya mau ngakuapkan sama SPTBnya itu kan gak bingung lagi Kalau gak dicatat nanti bingung lagi Iya, karena nanti kwitansi gak langsung dikumpulin dulu Iya Pak Ini mas, ini mas Ini mas, ini mas Ini mas, ini mas Jadi nanti Bapak mau melampirkan kekuangan itu Ngambilnya gak salah gitu loh Gak sampai salah Nomor jurnalnya aja Pak Nomor jurnalnya aja Pak Iya dari sini kan dikasih nomor nih Kalau Bapak tidak tulis di fisiknya kan Bapak gak tahu nih fisiknya nomornya berapa Ditulis manual di fisiknya Karena nanti kwitansi itu harus Bapak lampirkan waktu kekuangan Karena kadang kan rumah makan A itu banyak kan Nanti kalau ketuker-tuker Kalo pas jumlahnya sama Kalo jumlahnya beda 25 ribu aja Sudah ditukur ribu Sampai berapa sudah? 3-4 Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.